Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu, bisa enggak ceritakan bagaimana asal muasa sampai jadi kebun seperti ini? Iya, Bu. Asal mula kebun kalau laki-laki itu, Pak Bun, di selanjutnya. Baiklah, Bu. Saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya, Uth Bayana. Sebagai ketua tim penggerak TKK sekaligus ketua kelompok pekarangan Dina Mulya Desa Jabal Nur. Asal mula kebun pekarangan ini awalnya kita bentuk kelompok dasawisma. Dasawisma kelompok apa namanya itu? Ada suatu lomba, lomba desa. Artinya kita bentuk kelompok dasawisma satu, dasawisma dua pada dasar bulunya itu kebun, toga. Toga kemudian disi yang dibagi beberapa dasawisma disini artinya akan mengikuti lomba desa. Tapi dengan adanya corona lomba desa itu dibatalkan. Kemudian ini sudah berumput lagi. Pas Anda masuk anak KKN kami sarankan kita kerjanya dengan anak KKN disini membuat Taman Gisi dan Alhamdulillah ada ini kegiatan kegeri jadi inspirasinya Bapak bilang kita lanjut katanya bergotong royong dan dilanjutkan Alhamdulillah sampai sekarang dan hasilnya kami sumbangkan ke Mondok Santren terima kasih. Terus kira-kira menurut Ibu mengikuti KWT dari sini manfaatnya yang sangat penting buat Ibu dan kelompok apa? Alhamdulillah manfaatnya itu artinya sudah gisi terpenuhi dalam keluarga dan mengerangi pengeluaran artinya sudah tidak membeli sayur lagi karena sudah ada kita tanam bersama. Apakah sudah ada yang dijual atau hanya untuk kelompok sendiri atau bagaimana? Kalau yang dijual belum ada tapi anggota yang sudah menanam di Pekarangan sudah ada yang menjual walaupun hanya sedikit harganya. Kira-kira ada kendala atau ada saran atau penyana dari untuk perbaikannya ke depan? Ya, kalau untuk perbaikan ke depan, Bu cuma kami harap ini anggota-anggota cuma artinya kekumpakan kumpakan dalam Bukutong ini membenahi Insya Allah ini akan berlanjut artinya kebisi tetap terpenuhi di Jabal Mokin Oke, makasih banyak Bu Semoga ke depannya lebih sukses lagi dari sekarang karena saya lihat dari ke depan Oke, salam Reci Bu Salam Reci Salam Reci Hehehe Selamat menikmati Selamat menikmati